hai 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 masuk jermis anasur 4739 kondisi Oh katanya mati ternyata jadi amper naik lalu mati Oh sempat nyala ya nyala lalu mati kita bongkar sudah dibongkar kita akan cek coba dulu ini baiknya sudah saya lepas baterai bios saya lepas kita coba tetap sama saja klik ya langsung mati file baterai aman 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 ini segitu Oh man ini lima volt 3 volt harusnya enggak punya onda tadi nyentuh apa nyentuh ini ya aman 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 kita akan cek tegangannya satu-satu sambil kita pencet power kita ukur pencet power kita ukur mana yang enggak keluar lampu menyala 5 volt hadir tiga volt hadir kita Nyalakan ini PL RAM PL RAM di teket soket RAM 1,5 hadir ini pekor ya the processor processor ya pekor 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 hadir 1,2 hadir hadir 1,0 hadir ini baterai enggak usah di atas chipset ini ada kapasitor dua ya yang satunya 3 volt kita cek 3 volt hadir yang sebelahnya 1,8 hadir hadir tinggal satu mana PL nya sembunyi di bawah di bawah di bawah hedging kita lepas hedgingnya dulu ya nul nih rencet power trut tidak adil yang ini rencet power trut 1,5 ini rencet power trut tidak adil trut tidak adil trut tidak adil yang sini tadi adil ya satu komanya adil 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 ini isinya ini ini ya PL ini yang tidak keluar isinya ini kita akan cari kanibalan kita ganti isinya tidak usah analisa dulu malas lagi malas analisa sama cari skemanya dulu kita temukan skemanya kita temukan ini adalah IC gfx gsl62 oke nemu guys plak sama sama ciplak sama ciplak ciplak sama kita akan lukir isinya ada di sini ke sini kita coba oke berhasil panas ini lho tadi tidak keluar ya ya 0,8 0,9 nya sudah keluar sudah keluar pasang pendingin dulu oh ini ganti sekalian pastanya ganti sekalian oke kipas berputar oke kita coba pakai layar kita ngelepkan PSU kita saklarnya di bawah sini oke menyala tampil yuk oh kok mati lagi oh neplek ini tampil laser sopret lompret hampir 1300-an ya 1300-an kita coba pakai semuanya nanti kita rakit dulu pakai Ardis coba nya panas enggak lumayan lumayan anget chipnya kita coba pakai Ardis nanti oke sudah saya tempelekan sedemikian rupa sehingga yang mana daripada mainboard laptop bisa neplek di casingnya nah mari kita seka kelar kita pejet seka kelar oke laptop ngrup tampil oh 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 di beratnya di beratnya minta di di berat di berat di berat oke kita hentel tuh kenapa itu lcd-nya bermasalah lcd-nya lcd-nya bermasalah lcd-nya tuh kabel plexi-nya tambah masalah baru tambah masalah baru oke yang penting kita hidupin mainboardnya sudah selesai itu nanti layarnya kita cek sendiri tadi ganti dari kanibalan ini po berapa ini po berapa po 3 kita ganti dari kanibalan po 3 mainboard berhasil menyala normal tapi ini layarnya kok gini coba kita cabut yang penting sudah selomret urusan layar belakangan tapi kok kalau di luar gak apa-apa ya apakah encipnya atau travel vga-nya ntar oh iya kalau masuk ke windows kalau masuk ke windows langsung goyang-goyang kita matikan kita masuk ke mode masuk ke shift mode tekan F8 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 yes sesuai model dulu semoga di save mode normal nanti kita buang driver vga-nya kita buang jangan lupa ngopi hello hello selamat menikmati sudah selesai rakit dan selesai install driver VGA ke deteksi Intel HD nya oke sudah solvete ini oke sekian video dari saya semoga bermanfaat jangan lupa dukung terus channel saya supaya saya rajin upload-upload tentang servis laptop ini tadi kesimpulannya ganti IC VGFX ganti IC ini PU3 ini IC bekasnya oke sekian terima kasih sudah menonton sampai habis salam 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 soldi selamat menikmati selamat menikmati